Halo Cuy, balik lagi bersama gue Rai, Anjas kelas Oke, menurut kalian gimana Cuy untuk updatean Mobile Legends sekarang ya guys ya Karena untuk Mobile Legends sekarang tuh banyak banget yang baru ya Cuy ya Dari mulai UI-nya diganti dengan Layla Project Next ya Cuy Ditambah ya map-mapnya pun berubah ya Walaupun gak terlalu berubah banget Cuman banyak banget yang komen bahwa ML sekarang tuh sering ngeprish pada saat di lobby Ya karena Layla-nya gerak-gerak terus Cuy Oke, nah makanya disini gue bakal share ke kalian semua Yaitu sebuah ML 32-bit versi terbaru ya Cuy untuk Project Next Nah, jadi bagi kalian yang suka mengalami frame drop patah-patah Mungkin bisa membantu ya Cuy mengurangi lag pada device kalian gitu ya Emangnya bang untuk ML 32-bit bisa mengurangi lag? Ya oke, banyak banget pertanyaan seperti ini Mungkin yang harus gue bahas sekarang ya Cuy oke Untuk ML 32-bit ini sudah terjamin Banyak banget yang bilang positif untuk mengurangi lag ya Cuy Oke, karena untuk dari segi EVS lebih stabil lagi dibandingkan dengan 64-bit Yang intinya mah, pokoknya untuk ML 32-bit ini gak bakal berat di device kalian Dibandingkan dengan ML 64-bit yang kalian pakai sekarang gitu Cuy Oke, mungkin simpelnya seperti itu ya Oke, semoga kalian paham ya Cuy Dan yang baru mampir, alangkah baiknya kalian sub-break dulu channel gue Nyalain lonceng notifikasinya Agar setiap gue update video terbaru kalian langsung gasken nonton Jadi, tanpa bahasa basi ya Cuy Kita langsung gasken aja ke tutorial pemasangannya Let's go Oke Cuy, kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya Dan disini kalian simak baik-baik Jangan sampai kalian skip Biar gak download data ulang ya Cuy Oke, nanti banyak yang salah step Ya Cuy ya Nah, disini kalian siapkan aja dulu aplikasi yang bernama ZR Shipper Untuk aplikasi file managernya Kalian bisa download di playstore untuk aplikasinya ya Cuy Dan selanjutnya kalian download aja bahan-bahan Yang udah gue siapkan di papan komentar yang sudah dipin Tinggal kalian download aja Nanti masuk ke webnya Cuy Oke Nah, disini ada 2 pilihan ya Cuy Ada yang berpassword, ada yang enggak Kalau misalnya pengen yang link yang mudah gitu Kalian tonton aja di bagian gameplay Nanti muncul passwordnya club clip ya Cuy Oke Nah, jadi itu biar kalian bisa menghargai kreator ya Cuy Oke Nah, jadi terima kasih ya Cuy Dan selanjutnya disini tinggal kalian ekstrak aja file-nya Karena berbentuk jeep ya Cuy Oke Kita klik aja ekstrak disini Dan muncullah folder baru ya Cuy Kita klik aja Dan di dalamnya sudah ada ML 32 bit versi terbaru ya Cuy Oke Nah, selanjutnya adalah kalian Apa namanya Balik aja back ya Cuy Masuk ke folder Android Ini proses perineman Jadi pada saat kalian hapus mobile jenis kalian Tuh enggak bakal download data ulang Cuy Oke Jadi kalian scroll aja ke atas ya Cuy Cari komputer mobile jenis seperti ini Nah, disini kalian tinggal ubah nama aja Masukkan karakter huruf angka terserah kalian Cuy Oke, untuk contoh disini gue tambahkan angka 1 ya Cuy Oke, seperti ini Nah, oke Kalau sudah tinggal kalian hapus aja ML kalian yang ada di home HP kalian Cuy Oke, kalian hapus seperti ini Nah, kalau sudah di hapus ya Cuy ya Kalian masuk aja ke dalam jator chipernya lagi Disini tinggal kalian back Dan masuk ke apa namanya tadi cari ya guys ya Untuk ML 32 bitnya Tinggal kalian install Cuy Seperti ini Oke Nah, kalian install aja Tunggu sampai prosesnya selesai Disini cuma aplikasi ya guys ya Jadi gue enggak pakai X-APK atau AVKS ya Cuy Oke Karena banyak yang ngeluh ya Cuy Gak bisa di install bang Gak bisa di ini bang gitu kan Oke, makanya gue share yang ini AVK aja Oke, selesai Dan selanjutnya disini tinggal kalian masuk lagi Ke folder Android Kalian back aja Masuk ke Android Ke data Dan balikin ke semula Untuk ditambah belajennya ya Cuy ya Nah, disini otomatis di aman Karena ditambahkan angka 1 Jadi enggak kebaca pada saat proses pengapusan Oke Nah, jadi Kalau sudah seperti ini Tinggal kalian login aja ya Cuy Oke Ke mobile legendnya gitu ya guys ya Kalian cobain Apakah ada perubahan Kalau misalnya ada joss ya guys ya mantap Kalian komen ke gue Cuy Oke Jadi selamat menonton Dan enjoy Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!